Intro Yang berikutnya kita masuk ke seleksi data Pada saat melakukan seleksi data dari database Hasil yang diperoleh akan ditampung ke dalam parameter result Yang terdapat pada fungsi callback Hasil ini berupa array dan perlu diproses lebih lanjut Agar dapat ditampilkan sesuai kebutuhan Untuk mendemonstrasikan proses seleksi data pada tabel mahasiswa Kita isi kembali beberapa data ke dalam tabel tersebut Misalnya sebagai berikut Yang pertama kita save us dulu Kemudian filenya kita bernama dengan Select Ad ch Kemudian kita save Oke Oke Kemudian Kita save Kita coba untuk menjalankannya Jika Node Select Add JS Oke Data mahasiswa berhasil diseleksi Kita perbesar dulu Jika kita ingin menampilkan Datanya di MySQL Kita masukkan perintah Kita masukkan perintah Buang Oke jadi ini adalah data tabel berat badan 60 selamat menikmati